Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menggelar deklarasi kampanye damai di Museum Negeri Banten 23 September kemarin. Jajaran KPU menggunakan pakaian adat badui dalam dan melakukan kanafal keliling kota Serang. Pembacaan deklarasi kampanye damai diikuti oleh Partai Politik, Peserta Pemilu dan seluruh calon anggota DPR Provinsi Banten di Museum Negeri Banten. Dalam deklarasi ini, jajaran KPU Provinsi Banten menggunakan pakaian adat badui dalam dengan didominasi berwarna putih dengan mengemakai ikat kepala badui. Usai deklarasi peserta menggelar kanafal dengan mengelilingi kota Serang yang dimulai dari Museum Negeri Banten dan berakhir di alun-alun kota Serang. KPU dan peserta pemilu memberikan sosialisasi agar melaksanakan kamainya dengan aman dan tertib serta bebas dari hoax dan isu saran. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan Pemirsa, deklarasi kampanye damai digelar di Taman Kambang Iwai di Palembang. Adat ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menandatangani prasasi deklarasi damai oleh calon DPRD dan partai politik. Ketua KPU Sumatera Selatan, Aspahani, berpesan agar peserta pemilu dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk melaksanakan kampanye sejarah damai tanpa sarah dan politik uang. Terima kasih telah menonton!